Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meninjau pemusatan latihan bulu tangkis di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kami Sore. Kunjungan Menpora dalam rangka melihat kesiapan atlet bulu tangkis yang akan turun di kejuaraan bulu tangkis berugul Asia 2020 di Manila, Filipina pada tanggal 11 hingga 16 Februari mendatang. Didampingi Sekretaris Jenderal PBSI Ahmad Budiarto, Menpora mendatangi sejumlah fasilitas pelatihan seperti pusat kebugaran, lapangan bulu tangkis, asrama atlet putra dan putri, sampai ruangan makan para atlet pelatnas. Menpora menilai persiapan yang dilakukan PBSI menjelang kejuaraan beregu Asia di Manila, Filipina cukup baik. Ia optimistis para pebulu tangkis sandalan Indonesia minimal dapat memenuhi target masuk ke babak semifinal baik putra maupun putri. Apalagi kejuaraan beregu Asia merupakan kualifikasi untuk babak utama Piala Thomas dan Uber 2020 yang akan dihelat di Ahrus, Denmark pada 16 hingga 24 Mei mendatang. Indonesia Master yang baru saja dilaksanakan di Jakarta dan kita menyabet, tiga ya, tiga menjadi rasak optimis kita untuk Piala Thomas kita bisa berbicara lagi. Mudah-mudahan dengan semangat pada saat Indonesia Master yang kemarin masih terbawa dan kita bisa mengembalikan lagi kejayaan tim bulu tangkis Indonesia di Temaskap.